Halo Sobat Serbaguna dimanapun berada Seperti inilah kondisi berkendara di malam hari dengan penerangan lampu mobil yang seadanya Kondisi jalan kurang jelas terlihat, apalagi jalan yang tidak dilengkapi marka jalan atau garis bantu Terlebih di waktu hujan atau jalanan aspal yang basah, semua nyaris terlihat hitam dan gelap Akibatnya dibutuhkan ekstra konsentrasi dan mata cepat menjadi lelah Mobil ini sudah cukup berusia dan masih menggunakan lampu model bohlam yang berwarna kuning Lampu model ini juga menimbulkan panas yang dapat membuat mica pada lampu, lama-kelamaan ikut menjadi kuning dan menjadi buram Oleh karena itu, saya berniat mengganti lampu bohlam ini menjadi lampu LED atau live emitting diode Yang memiliki cahaya putih terang dan tidak cepat panas Lampu LED jenis ini banyak dijual bebas di toko aksesoris mobil dan di online shop Pastikan Sobatku mendapat produk yang asli Menurut penjualnya, lampu LED ini sangat mudah dipasang sendiri oleh siapapun bahkan bagi orang awam dalam dunia mekanik sekalipun Seperti saya ini, yang menyukai tantangan, tertarik akan hal yang baru, dan selalu ingin bisa melakukan sendiri alias do it yourself Dan sekarang mari kita buktikan Ada 6 keunggulan menggunakan lampu LED ini yaitu Lebih terang, tahan panas, anti air, memiliki sistem pendingin, hemat aki, tidak membuat mica menjadi kuning dan pastinya tampilan menjadi lebih ganteng Di dalam box kemasan lampu ini sudah ada brosur petunjuk pemasangan dan kode H4 yang berarti cocok untuk lampu bohlam yang lama yang juga berkode H4 sebelumnya Model ini paling banyak digunakan di Indonesia Soket lampu berisi 3 kaki plat, yang cocok dengan rumah lampu yang juga memiliki 3 lubang untuk kaki lampu LED yang ini Setelah membuka kap mesin mobil, sobatku bisa menemukan posisi lampu yang lama di sini, pada posisi lampu kanan dan lampu kiri Sebaiknya sobatku mematikan mesin mobilnya sebelum membuka lampu yang lama untuk meminimalkan segala resiko Buka karet penutup belakang lampu dan cabut soket di lampu mobil Saya akan mencoba lampu LED yang baru ini apakah berfungsi dengan baik Dan ternyata yes Menyala, terang sekali Selanjutnya buka lampu yang lama dengan cara sedikit menekannya sambil diputar ke arah kiri Bagian ini memang sempit dan mungkin seharusnya saya membuka filter udara ini supaya lebih luas Tapi ternyata tangan saya sudah bisa menjangkau ke lampu dengan aman Sebagian lampu mobil menggunakan pin berupa kawat sebagai penahan lampu seperti ini Tekan kawatnya sedikit dan geser ke arah kiri Pin akan terlepas lalu lepaskan lampu yang lama Sekarang waktunya memasang lampu LED ini pada rumah lampu Ada 3 plat di sisi lampu sebagai pengunci Jika sudah pas dan masuk Lalu tekan sedikit dan putar ke kanan sedikit saja agar lampu terkunci Lalu tambahkan kawat klem agar lampu tidak bergerak-gerak lagi saat ada getaran Sambungkan soket lampu dan karet penutup agar air tidak masuk ke rumah lampu Walaupun lampu ini anti air tetapi rumah lampu tetap harus ditutup dengan karet pelindung Untuk mencegah air masuk ke rumah lampu dari dalam Pada sebagian mobil, salah satu sisi lampunya akan terhalang oleh adanya aki baterai Sehingga baterai ini harus dibuka dahulu supaya ada ruang gerak untuk memasang lampunya Berikut ini adalah cara yang aman memasang dan melepas aki baterai agar tidak terjadi percikan api Jika memasang baterai harus dimulai pada kutub positif atau yang berlogo plus Maka melepaskan baterai harus dimulai pada kutub negatif atau yang berlogo minus Alasannya karena kutub positif terletak di sekitar komponen berbahan logam Apabila kutub negatif dipasang terlebih dahulu, bisa jadi komponen berbahan logam tersebut teraliri listrik Pada saat itu, kondisi aki masih belum siap bekerja Dengan demikian dikhawatirkan nantinya terjadi korsleting listrik jika kutub positif dilepas terlebih dahulu Kesimpulan atau rumus dalam memasang dan melepas aki baterai, pada waktu pelepasan memang diharuskan mendahulukan kutub negatifnya terlebih dahulu Namun saat pemasangan merupakan kebalikannya Setelah kabel kutub positif terpasang sempurna, selanjutnya pasang kabel bagian negatifnya Apabila nanti muncul percikan api, hal tersebut merupakan sesuatu yang wajar dan tidak membahayakan Percikan api tersebut akan berhenti dengan sendirinya jika kepala aki sudah anda pasang secara sempurna Sebagai tips tambahan buat sobatku Sebaiknya amankan kedua kutub Yang positif dan yang negatif dengan pembungkus plastik lalu buka satu persatu untuk dipasang atau dilepas Ini akan mencegah keduanya saling berbenturan dan berbenturan dengan logam bodi mobil Oke sobatku, soal prosedur memasang dan melepaskan aki baterai, saya kira cukup jelas Sekarang kita lanjutkan memasang lampu led yang di sebelah kiri ini Caranya sama seperti tadi yaitu lepaskan soketnya, lepaskan karet penutupnya, lepaskan kawat klemnya pada lampu yang lama dan pasang lampu yang baru Pasang karet pelindung air atau karet penutup rumah lampu, lalu pasang kembali soketnya, pasang lampu led yang baru dan jangan lupa kawat klemnya Terakhir, pasang kembali aki baterai sesuai prosedur yang aman Kini sobatku sudah bisa menikmati lampu terang hasil memasang sendiri Masih banyak tutorial bermanfaat yang akan terus kami bagikan buat sobatku dimanapun, ikuti terus channel ini, sampai jumpa di video selanjutnya Salam sehat dan sukses selalu buat sobatku